hey guys Halo gimana kabarnya baik semua Oke ini adalah karakter kita blacksmith di klasik dan level kita baru 97 dan kenapa tiba-tiba record klasik ini adalah karakter kita di klasik by the way blacksmith karena grafindo klasik akhirnya beberapa hari terakhir ini sedang membuka fitur rebirth jadi klasik yang tadinya kita mentok di job blacksmith assassin wizard sekarang udah bisa rebirth nih ya kan nah sebenarnya aku mau bikin satu tutorial buat kalian yang masih belum tahu gimana caranya rebirth sebenarnya kuampang banget pakai banget pertama kalian harus ke Juno dulu ya kan disini kita ada di Juno itu ini aku bikin tutorialnya ketika aku main di Ragnar Onan Renewal dan basically sama sih kalian cuma tinggal butuh ke Juno dan ini aku salah jadi pertama yang kalian harus perhatikan Zeni bikinlah Zeni kalian sebanyak yang diperlukan jadi misal gini nih rebirth itu dia harus bayar berapa ya CC kalau aku nggak salah Oh ini kita harus bayar sebesar 1.285.000 Zeni disini aku kasih tips nih buat kalian ketika kalian berangkat nih Zeni kalian jangan kayak gini Zeni kalian jangan 2 juta bikin pas pas kayak yang ada di tutorial jadi buat Zeni kalian sebanyak 1.285.000 biar kalian nanti nggak bolak-balik caranya gampang tinggal transaksikan ke karakter teman kalian atau kalian titip ke teman kalian atau kalian gimana lah caranya biar Zeni kalian nanti bisa sebanyak 1.285.000 pas nggak boleh lebih nggak boleh kurang kalau lebih kalian harus balik lagi buat bikin Zeni nya jadi nol itu adalah peraturan rebirth setelah itu kalian harus masuk ke gedung yang ada di sini Oh ya jangan lupa berat kalian nol lepas semua equipment jadi with with karakter kalian yang ada di kiri atas harus nol harus nol basically nggak boleh bawa item apapun kecuali item yang beratnya nol itu setelah itu kalian harus keinget ya jadi poin pertama Zeni nya 1.285.000 pas nggak boleh kurang nggak boleh lebih with kalian nol dah itu persyaratan kedua terus kalian masuk ke kiri atas kota Juno buat kalian masih belum tahu ke Juno caranya gimana kalian ke isloot dulu terus ke kapal jadi carilah NPC isloot di penerbangan jadi isloot itu ada satu aku juga baru tahu nih isloot ada satu tempat untuk terbang ke Juno nanti kalian akan tahu caranya gimana ya ngasih isloot di bawah bentar nih aku bakal contohin kalian isloot ada dimana lapangan terbang buat kalian nggak tahu cara ke Juno ya Nah setelah kalian ke isloot kalian bisa ke bawah ini adalah kota isloot by the way dan background musiknya khas banget ya salah satu background musiknya nah kalian kesini udah kalian tinggal ngomong sama ini nanti naik kapal nanti kalian akan sampai ke Juno gitu loh caranya dan kita beli ke prontera dulu oke jadi syarat pertama kalian udah tahu syarat kedua kalian udah tahu syarat ketiga kalian harus ke kiri atas Juno terus kalian ke NPC ini NPC yang rambutnya kuning basically setelah kalian masuk dari kiri atas kalian jalan dulu ke kiri kayaknya ya kan C ini dari masuknya dari masuk kalian harus ke arah kiri nah ini masuk dulu guys setelah itu nanti kalian ke kiri Paul ya kan ke kiri terus 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 sampai ketemu ini salah aku belok sini ngapain Mas nah kiri terus Mas duh kiri terus basically sampai ketemu Allah kelewatan nah ini kalian harus naik ke atas ya kiri terus-kiri terus sampai ketemu perempatan ya terus kalian ke atas mentok terus kalian ngomong sama NPC berambut kuning basically disini kalian akan disuruh membayar 1.285 kalian disini nah setelah kalian ke NPC tersebut dan disini kita udah berkurang jadi nol kalian harus ke atas membaca buku disini baca aja bukunya terus setelah kalian membaca buku selesai kayaknya kalian harus turun nah turun sampai mentok kayaknya turun terus turun terus turun terus sampai kalian ketemu portal yang udah di kiri masuk aja Nah setelah kalian masuk kalian akan ketemu tempat kayak gini jalan aja di jalan normal aku nggak tahu kalau nginjek yang hitam ini dia bakal balik apa enggak yang penting kalian main aman aja udah aku belum nyobain soalnya kayaknya nggak apa-apa sih tapi yang penting kalian main di tengah aja lah ya aman gak usah ke tempat yang hitam setelah itu kalian akan masuk lagi ke portal nah ini part yang paling sulit kalian akan diputerin di labirin kayak gini disini kalian nggak bisa ngapa-ngapain kalian cuma harus muter-muter sampai nanti kalian ketemu tempat yang nah ini aku ketemu orang pin Apple dan dia dia masih main kayaknya udah udah level kayaknya udah Aura 175 kayaknya dia sekarang dan karakter kita baru 116 nah basically kalian harus muter-muter sampai nanti kalian ketemu ruangan nah seperti ini jadi kalian muter-muter-muter kalian akan nanti lama-lama akan ketemu ruangan seperti ini tergantung hoki lama atau itu sebentarnya gitu dan jangan sampai masuk ke portal ya kan disini ada portal jangan sampai kalian masuk ke sini terus sampai ke tengah nanti kalau kalian udah masuk ke tengah kalian akan diwap ke Valhalla atau tempatnya Valkyrie dah sini Oh ini belum Oh setelah kalian masuk ke tengah kalian ngomong sama gear-gear yang ada di tengah gedung tengah ruangan cara gampang ngomong sama gear kalian harus cuman tinggal berdiri di sebelah sini terus kalian ngomong sama beli bawa bagian bawahnya gear ya berarti oke ngomong aja nanti kalian akan diwap ke Valhalla di sini kalian akan ketemu Valkyrie dan nggak perlu nggak perlu pedulikan ambis yang ada di sekitarnya kayaknya ini aku salah langsung masuk aja kayaknya ke Valkyrie terus nah masuk ke atas bagian atas di sini ada Valkyrie kalian bisa ngomong di sini ngomong nah karena ini kita salah kita Zenny nya 800 masih ada 800 ribu dan weight limit kita 500 weight yang kita barangnya kita bawa 500 si Valkyrie nolak kita nih nolak dan kita di telek di teleportkan kembali ke buku dan waktu itu aku bener-bener nggak tahu jadi disini aku balik ke Zuno lagi buat ngosongin bikin inventory dan Zenny nya aku bikin jadi nol setelah itu aku balik lagi ke Valkyrie ya nah wait nol Zenny nol terus kita ke Valkyrie lagi dengan cara seperti tadi tahu nah kita berhasil jadi novice itu guys buat kalian yang belum tahu caranya rebirth sebenarnya gampang kalau kalian tahu triknya mungkin mungkin sekali jalan dan udah kelar nggak ada 30 menit lah ya terus kalau kalian masih mainin klasik kayaknya masih seru rame banget soalnya lihat ya kan masih rame dan disini harga Zenny nya sekarang berapa ya nggak tahu jarang buka sih kadang-kadang masih aku buka dan udah-udah yang lot night oke dan by the way gitu guys cara rebirth menurutku paling efektif nggak ada cara lain kayaknya mungkin kayak gitu doang satu wait limit nol dua Zenny nya nol atau kalian bawa 1.800.000 berapa tadi ya terus kalian ketemu Valkyrie udah kalian rebirth dan mungkin kayaknya itu dulu video kali ini buat kalian yang suka kita video ini bisa menurut kalian video ini membantu kalian kalian bisa subscribe ke channel rakapan support channel ini terus kalian juga kalau suka video ini jangan lupa di like dan kayaknya mungkin itu dulu kita akan ketemu di video yang lain guys dadah Terima kasih buat kalian yang udah nonton seperti biasa dadah